Intro Halo Sacial Lover Jumpa kembali dengan Bunda Lami dari Sanerio Baking Course Nah Sacial Lover, disinilah keseharian Bunda Lami Sucan Mengadakan kegiatan khusus mengenai bogak dari masakan, kue-kue, roti-roti, jajan pasar Serta bapau dan kue-kue modern lainnya Lokasi tepatnya di Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara Jalan Popio Raya, Blok O1, nomor 10 Nah, kali ini Bunda Lami akan membawakan cara membuat bapau Bagaimana cara membuat bapau itu? Sebenarnya mudah sekali Nah, nanti kita akan membuat seperti ini Bapau Lava Nah, ini bahan-bahannya yang akan kita buat 500 gram terigu, protein rendah 100 gram gula pasir yang butirannya halus Tapi bukan gula halus Butirannya halus dan putih 5 gram Yes, instant Kemudian ada bapau powder atau baking powder Sebanyak 5 gram Bahan-bahan kering ini akan kita aduk menjadi satu Kemudian akan kita aduk dengan penambahan 250 cc susu dingin Atau air dingin boleh diganti Kemudian nanti kita akan tambahkan Ini pati ya Pati gandum Sebanyak 25 gram Kalau tidak ada pati gandum Pati dari kasava atau sagu singkong juga boleh Dan ini mentega putih Sebanyak 50 gram Nah, sudah tidak sabar kan? Kita akan langsung buat ya Kita akan masukkan 500 gram terigu Kemudian 100 gram gula pasir Kemudian ragi instant 5 gram Dan bapau powder atau baking powder 10 gram Nah, bahan-bahan kering ini kita akan aduk menjadi satu Kita menggunakan speed rendah Sesudah bahan-bahan tercampur rata Kita akan masukkan cairan susu yang dingin Sebanyak 250 cc Speed boleh ditambah ya Kecepatannya speed 2 Nah, adonan ini akan diaduk Hingga tercampur rata Nah, sepertinya ini sudah nih Tuh, lihat ya Kita pegang Butiran gula pasirnya sudah tidak terasa Sekarang kita akan memasukkan lemaknya ya Mentega putih Atau minyak sayur Bisa digantikan juga dengan minyak sayur Tetapi harus menggunakan minyak sayur yang bening Oke, dan patinya Kita akan masukkan sekarang Nah, kenapa patinya kita masukkan terakhir? Ya, maksudnya supaya mengkilap Nah, dengan memasukkan pati di langkah terakhir Akan menghasilkan permukaan bapol yang kinclong Nah, ini sudah halus adonannya Nah, kita lihat ya Adonan bapol ini pastinya agak lebih keras daripada adonan roti Kita akan relax Adonan ini 15 menit Tentunya ditutup dengan plastik Jangan lupa kita poles dengan mentega putih Agar tidak menjadi kering adonannya Nah, kita tutup Nah, setelah resting, istirahat, relax Kira-kira 20 menit Nah, kita akan timbang dengan berat yang diinginkan ya Kita akan timbang dengan berat 40 gram Nah, kita potong-potong Nah, setelah ditimbang Kita akan bulatkan Kita akan bulatkan seperti ini Ya, caranya bisa tarik, geser, tarik, geser Ya, mudah Nah, kalau sudah lancar tentunya Supaya lebih cepat kiri-kanan Oke Dengan cara pembulatan seperti ini Kulit permukaannya menjadi halus Nanti bapol pun menjadi halus ya Nah, jadinya 20 buah Ya, dalam 500 gram Jadi 20 buah Dengan timbangan 40 gram Kemudian istirahat lagi Jangan lupa ya Kita tutup Supaya tidak kering Kita akan diamkan selama 20 menit Nah, sekarang Sudah bagian pengisian Nah, caranya mudah sekali ya Yang ditipiskan hanya bagian pinggir Ya Bagian tengah tetap kebal Kita menggunakan coklat peeling Ini sudah siap pakai Banyak dijual di toko bahan kue Kita pilih yang agak kental Sehingga mudah sekali Memberi Peeling tersebut ya Kedalam bakal Ya, seperti itu Nah, sudah ya Nah, untuk memberi efek cantik ya Kita akan make up sedikit ya Dengan taburan coklat bubuk Ya, sedikit saja Nah, sekarang Kita akan biarkan relax di suhu ruang Selama setengah jam Ya, tentunya Ditutup dengan plastik Seperti ini Penghukusan Sekarang Nah, kita lihat ya Sudah merekah Megar Ya Melewati Batas maksimal Seperti ini Kita akan kukus Isian ini Dengan coklat Jadi tidak perlu terlalu lama Menghukusnya Hanya 10 menit Nah, kita kukus 10 menit Pastikan airnya sudah mendidih Nah, kita kukus selama 10 menit saja Nah, sudah 10 menit berlalu Bapaknya pasti matang Sudah yakin semua social lover Akan bisa membuat secantik ini Nah, social lover Kita sudah selesai membuat bapau lapak Mudah kan? Nah, jangan lupa langsung praktek ya Dipraktekkan Nah, ini hasilnya yang begitu lembut Kita coba di rumah dengan bahan-bahan yang sangat sederhana Nah, saya Bunda Lani Pamit diri Sampai berjumpa di lain kesempatan Dan materi yang menarik Terima kasih telah menonton!